Ngerilis game Aku Si Peternak Dinosaurus Gua Playstore Halo guys, halo teman-teman Nama gua Kajo Dan pada video hari ini Kita lagi ngebikin game Aku Si Peternak Dinosaurus Dimana di game ini-ini Kali ini bakalan disuruh menjadi Peternak Dinosaurus gitu lah Dan kalian harus ngerawat dinosaurus kalian Awalnya kita udah bikin world yang kayak gini Tapi Karena menurut kita ini world terlalu jelek dan biasa aja Dan juga sempit Akhirnya Kita ngebikin world yang Gila Ini gede banget sih village-nya Lu liat tuh Beda jauh banget sama yang tadi Dan disini gua mau kasih tau sedikit dulu Kalau di tempat ini Dia ini bakalan jadi kayak Ya peternakan kalian gitu lah Perternakan utamanya Dan kalau kalian geser kesini Dia ini bakalan jadi kayak Ladang pertanian kalian Karena nanti dino kalian itu Bakalan bisa dikasih makan Tumbuh-tumbuhan gitu Dan tumbuhannya dapet dari ladang pertanian ini Dan sisanya disini Ini adalah shop disini Dan juga sisanya itu nanti bakalan tempat kalian jelajah-jelajah Karena kedepannya kita mau nanti ada kayak dinosaurus-dinosaurus liar gitu loh Buat update-annya Bukan buat di first release ya Nah disini kita juga udah bikin mekanik Dimana kalian ini bisa kasih makan dino kalian kayak gini Tapi masalahnya mereka ini bisa makan semua yang kita kasih Jadi Masa stegosaurus makannya daging? Makanya disini kita udah bikin Tiap dinosaurus itu punya dino feed type-nya Yang karnifora ya karnifora Yang herbivora ya herbivora Dengan begitu Sekarang si stegosaurus kita ini Kalo kita kasih makan rumput dia doyan Kalo kita kasih makan daging Dia bakalan ada pop up kayak gini Dan daging kalian juga gak akan berkurang Nah kalo masih sedikit kayak gini Kita kasih makan satu-satu kayak gini Juga gak masalah sih ya Tapi gimana kalo nanti Dinosaurus kalian itu udah banyak Dan apalagi Disana itu bakalan banyak kandang-kandang Yang bisa kalian unlock Dan dinosaurus itu bakalan banyak banget nanti Kalo kasih makan satu-satu kayak gini Lama-lama juga capek sih Makanya kita ngebikin mekanik Disini ada feed box Dimana di feed box ini udah dijelasin nih Dinosaurus kalian itu karnifora atau herbivora Terus tinggal dikasih makan aja deh Sesuai sama kebutuhan dia Nah buat dapetin rumputan-rumputan kayak gitu Kita disini juga udah bikin Ladang perkebunan rumput-rumputan kayak gini Ya tapi ini masih kecil banget sih Nanti kalian bisa upgrade Ke perkebunan-perkebunan Yang lebih gede-gede kayak gini Btw disini semua 3D modelnya itu dibuat sendiri Jadi like dulu deh Buat ngehargain 3D artis kita Keren banget abisnya Tentunya si ladang ini Ya belum bisa ngelakuin apa-apa Makanya kita perlu buat masukin Dinosaurus ke dalam ladangnya itu Dan disini Dinosaurusnya ini bakalan Nggak ngapa-ngapain Ya Walaupun dia keliatannya Nggak ngapa-ngapain Tapi Percayalah dia ini lagi Ngefarming-farmingin rumput-rumputannya Nanti setelah beberapa waktu Dia bakalan ngaselin kalian grass Dan tinggal diklaim aja deh Dan itulah cara buat kalian dapetin Makanan Dinosaurus Vegetarian Herbivora Terus gimana caranya buat dapetin makanan Dinosaurus Carnivora Atau daging-dagingannya Pertama disini gue Nemuin ada 2 cara Cara pertama Ya kita bikin aja kayak Farman tadi Tapi versi dagingnya Ya nggak tau gimana caranya Oke Dia ngefarming daging aja Dan cara kedua Adalah Sembelih Gue suka cara kedua Jadi pertama Kita masukin dulu Pisau ke playernya Ya disini Dimana playernya Karena game kita ini first person Dan nggak ada playernya Playernya itu sebenernya Ada kok Disini Ya Percaya aja Ini itu playernya Dan langsung aja deh Kita bisa sekarang Sembelih Dinosaurus kita Kalau misalnya kalian sembeli Kalian bakalan dapetin Beberapa jumlah daging Disini Dan tinggal kasih makan aja Ke Dinosaurus Carnivora kalian Aduh Dia kayak kesenangan gitu lagi Padahal dia ini Makan daging dari temennya sendiri Kasih lagi deh Nah Kalau misalkan gue kasih Awal-awal Gameplaynya kayak gini Ya Pasti Bakalan banyak balet Yang bingung lah Gimana cara Gimana caranya gitu kan Awal-awalnya disuruh ngapain gitu Ya Pasti bingung Makanya Disini kita udah Buatin tutorialnya Ya Jadi awal-awal Bakalan keluar dulu nih Cutscene-cutscene Yang Gue bikin sendiri Pencet like Karena bikinnya lumayan susah Setelah cutscene ini selesai Baru deh Kalian bakalan diarahin Ke tutorialnya Dan perkenalkan NPC pertama yang kalian bakalan temuin Pak Daryl Pak Daryl Si Pak Daryl ini Dia itu ceritanya adalah Kayak kepala desanya gitu Tapi Dia ini Ya Ya gitu lah Gue sengaja ngebikin Si Pak Daryl ini pikun Karena Ya karena Ngikutin gue aja sih Karena gue juga sering lupa nama orang Dan udah deh Dalam begitu Kalian tinggal ikutin aja Tutorial-tutorial Yang udah gue kasih disini Dan karena menurut gue game yang udah cukup bisa dimainin Langsung aja kita publish game kita ke Play Store Dan ya Pas perilisannya Banyak banget Dramanya Pertama Game gue Kena impersonate Karena game kita dituduh nge-impersonate game Dino Ranch Dan kalau kalian tau Game Dino Ranch itu kayak apa Gini Beda jauh banget Dino Rancher kita Sama Dino Ranch mereka Ya mungkin namanya sih ya Pengaruh gara-gara namanya Makanya disini Kita udah gak pake Me is Dino Eh Me the Dino Rancher lagi Tapi kita ganti Ke namanya Ya bahasa Indonesia aja lah Aku sih Petenak Dinosaurus Iconnya juga kita ganti Karena gue gak tau kenapa Iconnya si Parasaur yang kita buat yang ini Dia ini Katanya Dituduh Impersonate juga Sama Icon ini Ya Gue juga Bingung miripnya dimana Tapi yaudah lah Gak apa-apa Jadi sekarang Iconnya itu kita pake Si Pakundu aja Yang lagi megangin Brachiosaurus Dan Dramanya Gak berhenti Disitu Karena Dramanya itu Berlanjut lagi Karena pas gue udah Release game ya Ternyata gue Kena Di reject lagi lah Beberapa kali Alesannya ya Macem-macem lah Karena ada data safety nya Segala macem Yang mana Kalau data safety itu Itu memang Kesalahan gue juga sih Gue lupa cantumin Beberapa gitu Dan juga Yang paling Tolole Gue lupa Masukin Negaranya Jadi kalau misalnya kalian Upload game di playstore Kalian itu harus cantumin Ini game Mau dimasukin ke negara Mana-mana aja Gue Gak cantumin itu Jadi game gue udah Resmi dirilis sama playstore Udah Resmi Direview sama playstore Udah kerilis juga Ke Nol negara Jadi ya Percuma aja Tapi akhirnya Sekarang game kita Udah masuk ke playstore Dan Udah dapet sekitar 50 ribu download Jadi ya Thank you Buat kalian semua Ini gamenya baru Ya 3 hari lah Kurang lebih Jadi Buat kalian yang belum Download Download sekarang Dan Yaudah Gitu aja lah Video gue buat hari ini Thank you banget See you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax